Sebelum melanjutkan nonton video ini ada baiknya bantu channel Dunia Hewan 29 berkembang dengan cara tekan subscribe, like, komen dan share. Jam makan kambing yang baik agar pertumbuhan maksimal. Jam makan kambing yang baik perlu dimengerti oleh peternak dan juga diterapkan agar pertumbuhan kambing semakin maksimal. Banyak para peternak yang asal dalam memberi kapakan pada kambingnya, mereka tidak memperhatikan jam makan kambing yang tepat, terutama pada peternak-peternak konvensional di kampung. Tentu hal semacam ini akan membuat potensi pertumbuhan kambing itu sendiri tidak maksimal. Untuk itu, sebaiknya buat kamu yang memulai usaha ternak kambing, perhatikan jam makan kambing yang tepat, berikan jadwal teratur pada kambing dan juga manajemen pakan yang baik. Dengan begitu, pertumbuhan kambing akan lebih maksimal, meskipun penggunaan jenis makan kambing yang berkualitas juga lebih diutamakan. Untuk mengetahui jam makan kambing yang baik, silakan baca rangkuman yang telah kami buat berikut ini. Jam makan kambing yang baik Kambing merupakan salah satu ewan ternak yang paling banyak diternakan oleh masyarakat, terutama para peternak konvensional di kampung-kampung. Tetapi, kesalahan yang sering dilakukan adalah pada saat memberikan pakan pada kambing tersebut. Mereka tidak memperhatikan jam makan kambing yang baik, dan memberikan pakan hanya pada saat kambing berisik kelaparan. Dengan begitu tentu saja hasilnya kurang maksimal. Buat kamu yang akan memulai usaha ternak kambing, sebaiknya simak informasi jam makan kambing yang tepat berikut ini. Jam makan kambing atau waktu pemberian pakan kambing untuk campuran ampas tahu, konsentrat dan air diberikan pada pukul 14 WIB. Setelah setengah jam kemudian, berikan pakan hijauan. Pakan hijauan yang bisa kamu gunakan yaitu daun kaliandra, indigo vera, daun singkong, kleresede dan daun odon. Jam makan kambing yang kedua diberikan pada saat malam hari. Tepatnya pukul 20 WIB menggunakan pakan hijauan. Dengan pola makan seperti di atas, tentu kambing akan memiliki jam makan yang teratur dan berimbas pada pertumbuhannya yang lebih optimal. Pada saat pagi hari kambing tidak beri makan karena sudah ada jam makan malam. Sehingga di pagi hari tentu saja kambing masih kenyang. Terima kasih telah menonton!